Pada malam Jumat 30 September 1965, Pak Kitman bertugas jaga malam di Jalan Iskandar Syah ke Bayoran. Saat ini hari di bawah sepi dan lengang yang mencekam dari kejauhan didengarnya rentetan tembakan. Naluri polisinya tumbuh dan berkembang. Ia pun mendatangi tempat kejadian dengan mengayu sepeda dan membawa senjata. Sumber suara ternyata sebuah rumah di ujung Jalan Iskandar Syah. Kitman akhirnya sampai di sana tetapi belum sempat turun dari sepeda. Ia sudah ditodong dari kanan dan kiri. Ia diperintahkan membuang senjata. Ia menurut senjata ia lempar keras-keras hingga terdengar menumbuk sesuatu dan patah. Tangan Kitman kemudian diikat, matanya ditutup. Ia diseret ke dalam bus dan dibaringkan di bagian bawah dekat supir. Maka kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam. Pemerintah RKI tak bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RKI. Para penyekap tak tahu bahwa ia seorang agen polisi. Mereka hanya mengenalinya sebagai pengawal Jenderal Panjaitan. Sebuah identifikasi yang keliru besar karena Kitman sendiri saat itu sama sekali tak tahu menau perwira tinggi yang bernama Panjaitan. Setiba di suatu tempat yang kemudian ia ketahui adalah lubang buaya. Ia kemudian diturunkan. Ikatan pada mata dan tangannya dilepas. Seorang anggota gerombolan bertanya kepadanya. Apa ini? Tangannya menunjuk pada tulisan yang terbubuh di lengan baju Kitman. Yang ditanya pun mengatakan bahwa itu berbunyi Jakarta Raya dan sekitarnya. Namun gerombolan agaknya tak paham apa makna tulisan tersebut. Sebab sebagian besar mereka hanya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Agen polisi itu kemudian dimasukkan ke dalam tenda. Ia berhimpitan dengan sejumlah orang yang matanya ditutup dan tangannya diikat. Sebagian yang lain tampak terbaring menelentang dan berlumuran darah. Secepatnya dirinya ada di kemah. Secepat itu pula didengarnya suara-suara keras dari arah luar. Dari tempat ini ia sempat juga mendengar dirinya dilaporkan oleh seorang prajurit Cakra kepada komandannya sebagai pengawal Jenderal Panjaitan. Berikutnya ia ditawan di depan rumah Kitman. Melihat di dekat dapur samping rumah ada sebuah sumur. Antara dia dan sumur terpaut jarak 20 hingga 25 meter. Pada skala jarak inilah ia tak lama kemudian melihat adegan-adegan yang mengerikan. Semua korban telah tewas dimasukkan ke dalam sumur dalam posisi kepala di bawah. Kelompok yang masih hidup digiring satu demi satu ke depan rumah di bawah todongan senjata. Mata mereka ditutup, tangan mereka diikat. Salah satu di antara mereka mengenakan baju berbintang dua. Di belakang hari diketahui bahwa dialah Jenderal S. Parman. Terima kasih telah menonton!